selamat pagi hari ini kita akan belajar menyimpan file melalui wps office pertama kalian buka dulu wps office kalian di android kalian buka ya oke sudah terbuka sorry ini file saya yang lama jika sudah terbuka seperti ini kalian bisa pilih ada new document new presentation, new spreadsheet new pdf, new memo atau new scan new scan itu kita untuk menyecan QR code atau barcode memo ya kita mengetik memo biasa seperti node, lalu pdf biasanya hasil convert dari new document new presentation atau dari new spreadsheet, spreadsheet itu kalau di laptop itu excel ya new presentation itu powerpoint, lalu new document itu adalah ya word of dokumen disini saya membuat mau menulis melalui new document yang nanti di convert ke pdf kita klik dulu new document oke akan terbuka kita pilih blank kita menulis dulu misalkan disini saya tulis halo selamat pagi selamat pagi hari ini hari ini kita akan menyimpan menyimpan data file dengan nama sendiri kemudian kemudian kon per kon 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 versi kan ke pdf pdf jadi nanti disini satu file ini bisa langsung jadi dua file satu file dokumen dokumen satunya lagi file pdf jika sudah seperti ini kita klik tulisan eh sorry gambar diskette ini ya ddr jika sudah penyimpanannya jangan dvb exclude ini nanti berbayar kita cari yang gratisan aja kita pilih nyoy my dokumen oke nanti akan lalu kita beri nama kita disini saya beri nama nama saya sendiri ya kita akan pilih z karena sudah terlalu banyak dengan nama ini disini ada pilihan oke docs docs text pdf kalau doc dan docs itu beda ya kalau docs itu kita langsung masuknya ke internet kalau doc seperti nanti bisa ditransfer ke laptop ya hasilnya ya office itu tadi kita save klik save sudah tersep ya oke kalau sudah tersep seperti ini kita kan belum selesai kita mau ngilmi tadi ke pdf kita klik kiri kotak ada 4 lalu kita kita pilih file kita pilih export to pdf oke tadi kita pilihnya yang original aja lalu kita pilih export to pdf nah tadi kan namanya kan sama ya namanya sama bahwa yes nah pilih lokasi penyimpanan kita simpan di dokumen saja dengan nama sama tapi extensionnya kita bentuk pdf pdf export to pdf tersimpan setelah itu kita klik down kita silang untuk keluar kita akan carinya di file manager aja kita carinya di dokumen nah ada dua bawaan TWS bawaan TWS satu bentuknya dok satu bentuknya pdf terima kasih